Intro Ini adalah serial bukti keaslian teksal kitab Pada kali ini saya akan membahas Papirus tulisan Petrus Ya ini seri pertama Tapi gak runtut ya saya bahas Maaf Saya bahas dari surat Petrus dulu Dulu ayat-ayat emas kali ini 1 Petrus pasal 1 ayat 3 Rebutilah kami dan kita Yesus Kristus Yang rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kau ada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemarah Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu 1 Petrus 2 Pasal 2 ayat 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Amin Ya sebelum masuk ke materi Ada baiknya kita mengerti dahulu Apa sih itu papirus Ada yang sudah tahu papirus Papirus atau Siverul papirus adalah Sejenis tanaman air Yang dikenal sebagai bahan Untuk membuat kertas pada zaman kuno Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah selil Kira-kira 3.500 sebelum masai Bangsa Mesir kuno sudah mematakan papirus Mereka pada saat itu membuat kertas Kulit-kulit tipis atau berhalus papirus Sebelum kertas Yang seperti kindah sekarang Kata papirus diturunkan dari kata papuro Dalam bahasa koptik kuno Dan dalam bahasa Yunani papuros Adalah asal kata dari Kata bahasa Inggris Paper atau papir Dalam bahasa Belanda kertas Kata dalam bahasa koptik papuro ini Bermakna termasuk milik raja Mengisyarakan bahwa Pembuatan kertas termasuk Monopoli raja pada zaman dulu Nah lembar papirus ini Berbeda-beda menurut fungsi Atau kegugunannya Ukuran terbesarnya Lebarnya Sekitar 47 cm Sedangkan ukuran biasa 35,5 cm Dan 42 cm Ukuran yang lebih kecil Kurang lebih 18-21 cm Lembaran papirus Ukuran besar dan sedang Biasanya untuk surat-surat resmi Surat dagang Dan rekening Sedangkan lembaran papirus yang kecil Biasanya untuk karya-karya sastra Nah Berikut ini adalah Gambar tanaman papirus Ya seperti ini Oke Nah Pada kali ini kita akan membahas Papirus Perjanjian baru Papirus perjanjian baru adalah Naskah berisi salinan potongan Dari bagian Perjanjian baru Di alkitab Yang ditulis Di atas lembaran papirus Sampai sekarang Lebih dari 120 naskah Semacam itu Telah ditemukan Muangnya mereka dianggap Saksi Saksi tertua bagi Keaslian Naskah perjanjian baru Kemudian-bagian Perjanjian baru Telah diselesaikan Dalam jelah naskah Yang lebih Naskah kuno manapun Berjumpa lebih dari 5.800 naskah Bahasa Yunani 10.000 naskah Bahasa Latin 9.300 naskah Bahasa kuno lain Masa pembuatan Naskah ini Diperkirakan Sekitar 125 Masehi Penemuan papirus Berbahasa Yunani Di Musil Pada abad terakhir ini Sangat penting Bagi penelitian Perjanjian baru Papirus-papirus Temuan terdahulu Jarang yang mematalkitab Tetapi dengan dimulainya Penggalian sistemasis Oleh Grenfell Dan Hun Pada tahun 1896 Ditemukan Cukup banyak Papirus Yang mematalkan Bagian Bagian kitab Perjanjian baru Maupun Dukien dokumen Abad terbat terdahulu Tempat-tempat penemuan Yang dimatalkan Papirus terbanyak Adalah Suatu daerah Di selatan Payung Banesa Esimunen Komijgau Dan Akmin Pengelompokan papirus Pertama kali Diperkenalkan oleh Casper Len Gregory Yang memberi Kode huruf Black Letter Diikuti dengan Angka pada Posisi Superscript Untuk setiap Naskah Ya itu Disamping ini adalah Gambar Casper Ren Gregory Yang memberi nomor Pada setiap Papirusnya Yang nomornya Biasanya ditulis Di atas ya Itu Agak salah sedikit Superscript Terusnya di atas Sebelum tahun 1900 Hanya terdapat Sembilan Naskah papirus Dan hanya Satu Yang disebut Dalam Aparatus Kritikal Oleh Konstantin Pontis Sendrov Tentang Aparatus Kritikal Nanti bisa Dicari Lebih Sengit Rajut Sendiri Sembilan Naskah ini Hanya Potongan Potongan Tunggal Kecuali 15 Yang merupakan Satu Lembaran Utuh Penemuan Pada Abad Ke-20 Memunculkan Fragmen Perjanjian Baru Dan Frederic G. Kenyon Pada Tahun 1912 Kenalkan 14 Naskah Papirus Pada Tahun 1963 Memberi Nomor 76 Naskah Papirus Pada Tahun 1989 Dikenal 96 Naskah Pada Tahun 2008 Sejumlah 120 Naskah Dan Sampai Tahun 2013 Ada 127 Naskah Papirus Yang diketahui Cukup Banyak Tiga ya Teman-teman Nah Sekarang Kita Bahas Siapa itu Petrus Kalian pasti Sudah kenal ya Siapa itu Petrus Santo Petrus Nama aslinya Simon Dan diberi nama Kevas Oleh Yesus Yang adalah Salah Yesus Salah 12 Rasul Yesus Dan Paus Pertama Umat Kristiani Bagi Katolik Menurut Katolik Ia adalah Seorang Layan Dari Galilea Yang Dibeli Posisi Pemimpin Oleh Yesus Menurut Injil Johannes Petrus Lahir Di Bethsaida Dan Ayahnya Bernama Johannes Atau Yunus Dikisahkan Juga Bahwa Yesus Pernah Menyembuhkan Ibu Matul Petrus Yang berarti Petrus Menikah Sebelum Ia Menikah Yesus Dan Saudaranya Andreas Bekerja sebagai Penjala ikan Penelayan Petrus merupakan Salah satu Mulit pertama Yang dipanggil Oleh Yesus Dia Serum Juru Jengah Sedang Orang Pertama Yang Menyembuhkan Yesus Anak Allah Yang Hidup Atau Mesias Ketika Yesus Memanggilnya Petrus Tahu Bahwa Dia Adalah Allah Dan Merasa Tidak Lep Untuk Berdiri Hidup Yesus Juga Petrus Orang Obah Pada Saat Halip Penta Kosta Setelah Turun Ruh Kudus Dan Dia Adalah Orang Pertama Yang Berikan Kristus Kepada Seorang Non Yahudi Dia Adalah Salah Satu Dari Para Rasul Yang Paling Berani Diantara Rasul Rasul Dia Menderita Penganiayaan Penjara Pemukulan Dan Bahkan Bersuka Cita Dalam Kanyataan Bahwa Dia Layak Menderita Ayub Demi Tuhan Dan Selain Berkondek Petrus Dua surat Yang Sekarang Tergorong Surat-surat Am Yaitu Surat Satu Petrus Dan Dua Petrus Yang Kita Kanulah Sekarang Yang Termasuk Dalam Kanon Penjanjian Dulu Di Alkitab Selain Itu Skip Nah Sekarang Sekarang Kita Masuk Pembahasan Surat-surat Petrus Petrus Menulis Dua surat Untuk Orang Tersebar Di Asyartil Sebelum Dia Martir Surat Petrus Dan Dua Petrus Petrus Mengirim Surat Rohan Ini Dan Memberi Teguran Surat Petrus Yang Satu Disingkat Surat Petrus Adalah Salah Satu Surat Pendapat Dalam Perjanjian Baru Penulisnya Adalah Simon Petrus Rasul Yesus Kristus Surat Ini Ditujukan Kepada Orang Kristen Yang Tersebar Di Seluruh Bagian Utara Asia Kecil Mereka Disebut Umat Pilihan Tuhan Dalam Surat Petrus Setila Asia Kecil Diterjemahkan Dari Bahasa Yunani Asia Nama Wilayah Dalam Provinsi Romawi Yang Dulu Meliputi Daerah Lidia Dan Frigia Yang Sekarang Menjadi Bagian Dari Negara Turki Terus Ditulis Dalam Bahasa Yunani Dalam Bahasa Papirus Tertulis Bahasa Yunani Surat Ini Diakini Ditulis Pada Musim Semi Tahun 60 Sampai 63 Masehi Atau 65 Masehi Pendapat Lain Memberikan Pekiraun 81 Sampai 96 Masehi Nah Berikut Ini Adalah Daftar Papirus Yang Memuat Surat 1 Petrus Seluruhnya Atau Sebagian Disini Adalah Papirus 72 Papirus 125 Kodex Vaticanus Kodex Sinaiticus Kodex Alexandrinus Kodex Ephraim Rescriptus Kodex Mosquensis Papirus 74 Yang Akan Dibahas Lebih Lanjut Dalam Slide Berikutnya Pasal Ini Dibagi Atas 25 Ayat Berisi Salam Dan Pengajaran Pengajaran Pengharapan Kasih Dan Kekunan Oke Nah Ini Adalah Papirus 72 Yang Dibuat Sekitar Abad Ketiga Atau Kempat Masa Ini Badan Ini Memuat Akhir Surah 1 Dan Awal Surah 2 Sekarang Papirus Ini Disimpan Di Dipatikan Di Pustaka Papirus 72 Dalam Moran Diberi Kode 72 Adalah Sebuah Naskah Papirus Yang Berisi Perjanjian Baru Dari Alkitab Dalam Bahasa Yunani Merupakan Naskah Tertua Yang Memuat Lengkap Surat 1 Petrus Surat 2 Petrus Surat Yudas Berdasarkan Paleografi Diperkirakan Naskah Ini Dibuat Pada Abad Ketiga Atau Kempat Paleografi Ini Adalah Apa Ilmu Tentang Huruf-huruf Kuno Bagi Yang Belum Tahu Huruf Yang Ditulis Pada Zaman Kuno Sebelum Huruf-huruf Yang Kita Kenapa Sekarang Bentuk Biasanya Dibu Dari Sekitar Bentuk Seperti Gambar Naskah Yunan Ini Tergonong Teks Alexandria Sekarang Naskah Ini Disimpan Pada Rustakan Vatikan Di Kota Roma Dan Selanjutnya Papirus 125 Dan Ini Adalah Gambar Papirus 125 Yang Memuat Surat 1 Petrus Pasal 1 Ayat 23 Sampai Pasal 2 Ayat 5 Papirus 125 Buang Sah Papirus Kuno Yang Berisi Bagian Perjanjian Baru Dalam Bahasa Yunan Memuat Bagian Surat 1 Petrus Pasal 1 Dan 2 Berdasarkan Paleografi Diperkirpalkan Naskah Ini Dibuat Pada Abad 3 Atau 4 Naskah Yunani Ini Kemungkinan Tergolong Teks Alexandria Tentang Teks Alexandria Kalian Bisa Cari Tau Lebih Lanjut Sendiri Nanti Sekarang Naskah Ini Disimpan Di Papirology Room Secular Library Di Oxford Inggris Dengan Nomor P Oxy 493 Ya Kalian Bisa Cek Sendiri Nanti Di Google Papirus 74 Dalam Papirus Ini Terlestalikan Surat 1 Petrus Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Pasal 7 8 13 19 19 20 25 Dan Pasal 2 6 7 11 12 18 24 Pasal 3 4 5 Papirus Papirus Ini Memuat Kisah Para Rasul Dan Surat Surat Am Dengan Sejumlah Bagian Rusak Atau Hilang Atau Disebut Lakwane Berdasarkan Paleografi Diperkirakan Naskah Ini Dibuat Pada Abad Ke 7 Naskah Yunani Ini Tergolong Jenis Teks Alexandria Magnuskrip Ini Sekarang Disimpan Pada Biblioteka Botmeriana Di Kolong Kolong Selanjutnya Adalah Kodek Maskwensis Dalam Papirus Dalam Kodek Ini Memuat Permulaan Surah 1 Petrus Yang Ditulis Pada Abad Ke 9 Kodek Maskwensis 1 Diberi Kode K 018 Ini Merupakan Naskah Perjanjian Bahasa Yunani Berhuruf Unikal Atau Kapital Berdasarkan Paleografi Diperkirakan Dibuat Pada Abad Ke 9 Naskah Ini Berubang Berubang Lekonose Naskah Ini Memuat Hampir Seluruh Teks Lengkap Surat Surat Am Dan Surat Surat Pulus Kecuali Dua Lubang Atau Lakune Yaitu Roma Pasal 10 Ayat 18 Sampai 1 Korintus 6 Ayat 13 1 Korintus 8 Ayat 8 Sampai 11 Nah Sekarang Saya akan membahas Surat Petrus Yang Kedua Atau Biasa Disebut Surat 2 Petrus Surat Ini Ditulis Terutama Untuk Menantang Pekerjaan Guru-guru Yang Mengajarkan Hal-hal Yang Salah Dan Juga Untuk Memberantas Perbuatan Tak Patut Yang Dialisikan Oleh Ajaran Guru-guru Itu Supaya Tidak Dipengaruhi Oleh Ajaran Ajaran Itu Orang Kristen Harus Berpegang Kepada Ajaran Yang Benar Tentang Tuhan Dan Tentang Yesus Kristus Itu Ajaran Yang Disampaikan Oleh Orang Orang Yang Telah Menyaksikan Dan Mendengar Sendiri Yesus Mengajar Ya Yaitu Rasul Atau Murid-murid Yesus Kristus Yang Didam Pada Waktu Itu Diakini Ditulis Tahun 61 Sampai 62 Masih Peri Yang Dengan Sudah Sebelum Kematian Petrus Pada Tahun 64 Sampai Nama Masehi Setelah Sesaat Kematian Paulus Surat Aslinya Ditulis Dalam Bahasa Yunani Kuina Sejumlah Naskah Kuno Tertua Yang membuat Bagian Pasal Ini adalah Dalam Bahasa Yunani Adalah Papyrus 72 Kodex Kodex Vaticanus Kodex Sinaiticus Kodex Alexandrinus Kodex Ephraim Rescriptus Untuk Papyrus 72 Sudah Dibahas Tadi Pada Slide Sebelumnya Sekarang Kita Akan Membelas Lebih Lanjut Lagi Kodex Yang Memuat Sulat Yang Menurut Kodex Adalah Sebuah Kumpulan Tekst Kuno Alkitab Yang Ditulis Pada Menul Alkitab Kuno Bentuknya Seperti Buku Salop Papyrus Lembaran Lembaran Yang Terpisah Kodex Vaticanus Adalah Salah Satu Naskah Manuskrip Alkitab Tertua Yang Masih Ada Masih Sedikit Lebih Tua Daripada Kodex Sinaiticus Keduanya Kemungkinan Disalin Pada Abad Keempat Kodex Vaticanus Ditulis Dalam Bahasa Yunani Menggunakan Perkamen Atau Gulungan Dengan Huruf Kapital Atau Huruf Besar Yunani Unical Yunsial Yunsial Nah Naskah Manuskrip Ini Telah Disimpan Di Pustakaan Vatikan Sejak Awal Nah Pasti Ada Sampai Sekalang Ini Foto Pustakaan Vatikan Di Great Hall Perkustakaan Vatikan Di Foto William H. Raub Nah Berikutnya Kodex Sinaiticus Kodex Sinaiticus Sekarang Disimpan Di British Library London Adalah Sebuah Naskah Manuskrip Lengkap Perjanjian Baru Yang Berasal Dari Abad Keempat Naskah Ini Ditulis Menggunakan Huruf Kapital Yunani Selain Kitab Perjanjian Baru Naskah Ini Juga Memuat Sebagai Septuaginta Atau Alkitab Berbah Latin Bersama Dengan Kodex Vaticanus Kodex Sinaiticus Adalah Salah Satu Maskah Terpenting Perjanjian Baru Dan Septo Ginta Dalam Bahasa Yunani Menurut Senjera Tekstualnya Kodex Alexandrinus Dalam Kodex Ini Memuat Akhir Surat 2 Petrus Pasal 3 Ayat 16 Sampai 18 Dan Pemulaan Surat 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Dan 9 Dalam Kolom Yang Sama Kodex Alexandrinus Adalah Naskah Alkitab Bahasa Yunani Dari Abad Kelima Memuat Sebagian Besar Dari Perjadian Lama Versa Septuaginta Yaitu Terjemahan Bahasa Yunani Dari Alkitab Ibrani Namanya Berasal Dari Kota Alexandria Tempat Naskah Ini Disimpan Selama Bertahun Tahun Sebelum Dibawa Oleh Tokoh Gereja Ortodok Timur Patriak Cyril Lukaris Dari Alexandria Konstantinople Kemudian Naskah Itu Diberikan Kepada Charles I Dari Inggris Pada Abad Ke 17 Sampai Pembelian Kodex Sinaiticus Di Kemudian Hari Naskah Itu Merupakan Alkitab Yunani Yang Terbaik Yang Disimpan Di Britania Raya Dan Sekarang Nasa Ini Ditempatkan Bersama Sama Kodex Sinaiticus Di Kotak Kaca V-Black Gallery Dalam British Library Reproduksi Fotografi Lengkap Dapat Dilihat Di Situs Web British Library Library Dan Kodex Ini Terdapat Di Bibliotecu National Paris Forex Ephraim Reproduksi Adalah Naskah Alkitab Kuno Dalam Bahasa Yunani Dari Abad Kelima Masehi Yang Merupakan Anggota Terakhir Dari Empat Naskah Unikal Agung Itu Kodex Sinaiticus Aleksandrus Dan Fatah Rusia Masuk Empat Naskah Kedikal Atau Kapital Yunani Yang Agung Naskah Ini Sangat Penting Bagi Penelitian Alkitab Dan Hampir Memuat Seluruh Bagian Alkitab Naskah Ini Mendapat Namanya Dari Sebuah Kodex Yang Ditulis Suatu Terjaman Nasa Yunani Suatu Makalah Tulisan Ephraim Orang Syria Yaitu Penulisan Ulang Atau Rescriptus Jadi Rescriptus Penulisan Ulang Suatu Naskah Yang Telah Dihapus Dari Lembaran Lembaran Film Membentuk Suatu Palimses Film Film Membentuk Diklik Kalian Bisa cari Apa itu Dan Lembeses Teks Teks Kemudian Ini Dibuat Pada Abad Kedumas Pengurusan Lembaran Asalnya Tidak Purnah Dan Di bawah Teks Ephraim Itu Masih Dapat Dilihat Suatu Naskah Alkitab Lengkap Memuat Bagian Perjadian Lama Dan Perjadian Baru Cukup Sekian Pembahasan Manuskrip Alkitab Yang Memuat Surat Satu Petrus Dan Surat Dua Petrus Dalam Pertemuan Kali Ini Kita Dapat Memahami Bahwa Bukti Kekaslian Teks Alkitab Masih Terjaga Sampai Sekarang Dan Buktinya Adalah Ratusan Manuskrip Kuno Yang Masih Disimpan Sampai Saat Ini Papilus Dan Kodex Yang Dibat Mulai Dari Abad Ketiga Sampai Abad Ketujuh Yang Ditemukan Oleh Arkeolog Kemudian Diteliti Dikelompokkan Disimpan Dan Dijaga Sampai Sekarang Papilus Dan Kodex Terjebut Disimpan Dan Dijaga Di Perpustakaan Fatikan Perpustakaan Inggris Dan Yang Isinya Memuat Persis Sama Isi Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Surat Petrus Ini Jarang Karena Dan Jarang Diketahui Juga Surat Surat Yang Sering Dibahas Surat Surat Paulus Makanya Saya Membahas Surat Surat Yang Ditulis Oleh Petrus Petrus Adalah Salah Satu Mulai Yesus Ya Kalian Sudah Selain Merkobah Petrus Sempat Melis Dua Surat Kurang Orang Percaya Atau Mat Pilihan Petrus Melis Dua Surat Sebelum Ia Martir Yang Kita Kenal Bagi Surat Satu Petrus Dan Dua Petrus Bukti Keaslian Surat Satu Petrus Dan Dua Petrus Adalah Papyrus Dan Kodex Yang Tembukan Yang Memuat Seluruh Atau Sebagian Ayat Surat Petrus Dan Papyrus Surat Satu Petrus Dan Dua Petrus Adalah Papyrus 72 Papyrus 72 Pyrus 125 Dan Kodex Yang Memuat Adalah Kodex Vaticanus Alexandrinus Sinaiticus Dan Efraimi Rescriptus Sekian Dan Terima Kasih Sharing Dari Saya Apabila Ada Kekurangan Dan Salah Punti Dan Berbaginya Dan Saya Pembahasan Ayat Mereka Sesuai Dengan Pembahasan Kali Ini Surat Satu Petrus Dan Surat Dewa Petrus Satu Petrus Pasal Ayat Sembilan Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Yang Raja Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelam Terangnya Yang Acahid 2 Petrus 1 Ayat 16 Sebab Kami Tidak Mengikuti Dongeng-dongeng Isapan Jempol Manusia Ketika Kami Beritahukan Padamu Puasa Dan Kedatangan Tuhan Kita Yesus Kristus Sebagai Raja Tetapi Kami Adalah Saksi Mata Dari Kebesarannya Kami Menyaksikan Bagaimana Ia Menerima Kehormatan Dan Kemuliaan Dari Allah Bapak Ketika Datang Kepadanya Suara Dari Yang Maha Mulia Yang Mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Kebenaran Aku Berkenan Petrus Pasau 3 Ayat 18 Tetapi Bertumbuhlah Dalam Kasih Karunia Dan Dalam Pengenalan Akan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Sembainya Kemuliaan Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Amin Haleluya Terima Kasih Semuanya Atas Waktu Dan Perhatian Untuk Zoom Meeting Serial Bukti Kasih Terima Kasih Selamat Siang Siang Ada Mau Tanya Keren 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 Fatur Mungkin Ada Yang Mau Tanya Atau Diperjelas Lagi Cancer Tadi Nggak Ada Nge-lag Iya Nge-lag Nge-lag Mantap Fatur Keren Yang Lain Bisa Nyusul Di Papirus Di Al-Quran Juga Ada Loh Dia Kan Bahan Pembuatan Kertas Di Jumat Tapi Banyak Yang Itu Loh Banyak Yang Hilang Malah Bahkan Dibakarin Sama Usman Itu Teks Al-Quran Yang Beda Beda Sama Yang Punya Usman Dibakarin Semua Jadi Yang Punya Usman Yang Dilestirkan Papirus Itu Apa ya Di Muslim Disebutnya Suhuf Lembaran Lembaran Namanya Suhuf Kalau Di Muslim Nyebutnya Suhuf Oh Dia Bilang Thank you Bang Fatur Keren Sharingnya Pak Fatur Keren Ini Jelas Banget Oke Saya Tidak Masih Belajar Ini Masih Nyari Nyari Juga Dari Subur Ada Yang Mau Tanya Ada Yang Mau Ditanya Mungkin Ada Yang Bingung Hubungannya Hubungannya Tumbuhan Papirus Sama Alkitab Itu Apa Mungkin Tumbuhan Papirus Itu Bahan Dasar Yang Dipakai Buat Nulis Nulis Alkitab Dulu Jadi Orang Dulu Tulisnya Pak Papirus Papirus Itu Tanamannya Itu Tanamannya Diulat Dulu Kayak Kertas Itu Sebelum Kertas Yang Dibukan Sekarang Ada Mau Tanya Lagi Iya Jelas 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 Kak Jangan Tanya Boleh Gak Boleh Boleh Iya Sebelumnya Perkenakan Nama saya Grace Dari Jabar Saya Pengen Pertanya Apakah Papirus Ini Ada Di Indonesia Jika Ada Di Daerah Mana Udah Cuma Itu Terima kasih Sepertinya Gak Ada Soalnya Pada Zaman Dulu Penyebarannya Berpusatnya Di Daerah Timur Tengah Di Mesir Israel Atau Palestina Dulu Dan Kemudian Naskahnya Ditemukan Juga Di Mesir Dan Di Daerah Palestina Dulu Dan Ya Sebagian Besar Di Luar Negeri Jadi Sepertinya Tidak Ada Di Indonesia Walaupun Ada Indonesia Karena Karena Tekstiknya Tergubur Di Daerah Timur Tengah Jadi Sepertinya Gak Ada Hanya Ada Di Daerah Timur Tengah Dan Barat Yang Melestarikan Papirus Papirus Itu Dan Menyimpannya Oke Tis Halo Iya Iya Arya Gak Nanya Arya Siapa lagi Kak Aku Bukan Nanya Gak Kan Jadi Iya Suara-suara lain Juga Kayak gitu Apa Sih Lebih Lebih Keluar dari Materi Ini Aku Mau Bertanya Tapi Bukan Tentang Materi Ini Boleh Kalau Yang Gak Bisa Jawab Yang Lain Bisa Bantu Iya Iya Saya Kan Di luar Topik Iya Saya Dengar-dengar Air Jam-jam Yang Dari Mekah Katanya Bisa Nyembuhin Penyakit Terus Bisa Diminum Apakah Itu Benar Kalau Diminum Benar Coba Bumaya Jawab Gimana Kandungan Kasiatnya Itu Kan Katanya Tetapi Faktanya Banyak Muslim Sakit Datang ke Ustadz Dikasih Air Pergi Ke Kekun Pergi Kemana-mana Ya Gak Sembuh Kenapa Karena Memang Dalam Islam Memang Tidak Ada Mujizat Tidak Ada Mujizat Makanya Karena Tuhannya Internet Suara Keputus-putus Ya Enggak Enggak Lancar Jelas Kenapa Muslim Datang Kepada Ustadz Datang Kepada Dukun Datang Kepada Orang Pintar Karena Tuhan Yang Mereka Sembah Tidak 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 Punya Kuasa Untuk Menyembuh Ada Begitu Banyak Muslim Yang Akhirnya Disembuhkan Justru Oleh Oleh Tuhan Yesus Yang datang Dalam Hidup Mereka Banyak Banyak Murtadin Yang disembuhkan Ya Oleh Tuhan Yesus Ya Jadi Banyak Muslim Yang putus asa Sakit Ya Mereka melihat Hal-hal yang aneh Dalam Kehidupan Mereka Katanya Sebagai Agama Damai Tetapi Semuanya Bertentangan Dengan Apa Yang mereka Dengar Dengan Apa Yang mereka Lihat Jadi Kalau Zam-zam Itu Menyembuhkan Saya kira Menurut Sumber-sumber Dari Orang-orang Islam Yang Datang Kesana Air Zam-zam Itu lah Air Biasa Gak Ada yang Istimewa Yaitulah Yang dijual Dijimbur-gemburkan Oleh pihak Arab Untuk mereka Datang Ke Mekah Karena itu Adalah Uang Yang mendatangkan Uang Arya bilang Katanya Pihak Islam Manfaat Dari Air Zam-zam Mereka Melebih-lebihkan Betul Itu Arya Gak berani Pernah Minum Air Zam-zam Gak ada Di Quran Gak ada Cara Tentang Misal Air Zam-zam Entah Berkasiat Atau Enggak Sumbernya Kita Sudah Enggak Tahu Palsu Atau Enggak Sama Aja Kayak Obat Kencing Menta Mau Nanya Tentang Papirus Papirus Itu Dipakai Untuk Menulis Dipakai Itu Dari Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Gitu Kalau Kita Sekarang Kan Nulisnya Pake Kertas Biasa Itu Kan Berarti Udah Beda Maksudnya Beda Jaman Gitu Ya Pake Kertas Papirus Gitu Terus Apakah Setelah Papirus Itu Ada Media-media Lain Yang Dipakai Buat Menulis Tentang Alkitab Gitu Oke Papirus Itu Udah Digunakan Oleh Bangsa Mesir Kuno Sekitar Apa Tadi Kayaknya Sudah Dibahas Abad Sekitar Zaman Abad Tiga Sebelum Masih Atau Ya Pokoknya Setelah Apa Penyalipan Yesus Itu Masih Dalam Sekitar Abad Tiga Sampai Kelima Dan Setelah Itu Mungkin Sudah Ditemukan Kertas Kalian Kemudian Disalin-salin Dikanonkan Disalin Dan Diterjemahkan Pertamanya Dalam Bahasa Yunani Septo Ginta Bahasa Yibrani Bahasa Latin Kemudian Akhir-akhir Baru Bahasa Inggris Setelah Terjadinya Gerakan Protestanisme Itu Banyak Orang Yang Menjemahkan Alkitab Kedalam Bahasa Inggris Kemudian Menyalin Dan Menyebarkannya Oke Kemudian Banyak Diterjemahkan Ke Bahasa Lain Sampai Sekarang Sampai Ke Kita Jadi Bahasa Indonesia Oke Sekian Udah Ada yang Mau nanya Lagi Bisa Ditutup Atau Gimana Mau Doa Lagi Dan